Coba lihat guys cukup lancar ternyata ya Widi mantap ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman teman di video kali ini disini saya mau share aja nih ya guys ya Saya mau berbagi settingan untuk mainin game emulator guys ya Ini untuk winulator khususnya Ini untuk game Slaving Dog ya Nah disini nanti saya akan coba kasih lihat untuk settingannya Dan disini saya coba di iqc7 5G ini saya gunakan winulator versi ini guys Nah versi 7.1 guys ya nih versi 7.1 Jadi nanti bagi teman teman disini user atau pengguna iqc7 5G bisa dicoba guys untuk versi yang satu ini ya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam aplikasi winulatornya tampilannya dia seperti ini guys Ini kayaknya perlu dikurangin aja terangnya ya biar kelihatan untuk setting-settingnya Oke kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini kemudian di bagian setting Nah disini kita gunakan preset guys untuk disininya kita gunakan 37 ini kita gunakan 29 ya Nah kita gunakan settingan seperti ini kemudian untuk di presetnya disini teman teman bisa diikuti aja Ya diikuti aja samakan seperti ini 30512 Kemudian disini kita coba lihat Nah ini samakan 2 ini aktif ini tidak aktif 30512 dan ini aktif Ya samakan Oke kalau sudah ini tinggal kita checklist aja Selanjutnya teman teman disini kita gunakan settingan atau screen size nya di 640 480 guys Karena game slapping log itu cukup berat cuy ya Nah disini untuk turnip adrenonya disini kita gunakan yang 24.1.0 yang default Kemudian disini untuk DXPK nya DXPK nya disini kita gunakan 2.3.1 guys Nah kita gunakan yang ini Kemudian yang lain lainnya ke bawah bisa teman teman samakan ya untuk settingannya Oke seperti ini Kemudian untuk yang lainnya ini juga teman teman bisa disamakan aja Ini juga disamakan teman teman untuk settingannya Ya dan disini untuk advanced kita gunakan preset 1 Preset 1 lagi samain Untuk startup selection nya kita gunakan agresif guys Gunakan yang ini Kemudian disini untuk processor avity nya Kita untuk CPU 0 sampai 1 Ini kita non aktifkan ya Nggak kita checklist Samakan aja guys kalau udah tinggal dicentang aja Nah ya Sekarang disini kita langsung saja ya Nggak dilihatin ke winlator nya teman teman Kita langsung saja nanti masuk ke dalam gameplay dari slapping dog Intinya disini kita masuk ke dalam sini Jadi nanti kita masuknya lewat sini guys Lewat dalam ya Jadi saya nggak buat shortcut disini Nah jadi nanti kita pia sini aja masuk ke dalam gamenya Oke langsung aja teman teman ya disini kita masuk ke dalam gameplay dari game slapping dog Ini saya tes di IQ Z7 5G dengan SoC Snapdragon 782G ya mantep Oke yuk langsung aja kita coba simak guys Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game slapping dog ya Dan sebelumnya kita sudah perlihatkan untuk tutorial settingannya dan juga winlator nya versi berapa guys Nah disini kita langsung saja lihat gameplaynya seperti apa Dan disini ketika kita masuk ke dalam pengaturan kita dapat di 2526FVS guys Ini ada yang requestnya slapping dog ya Saya coba ini di IQ Z7 5G dengan Snapdragon 782G ya Mantep sekali ini winlator bisa jalan slapping dog juga ini bisa lancar guys Langsung aja kita coba lihat ya masuk ke dalam gamenya Oke ini dia Coba lihat guys cukup lancar ternyata ya Wih dih mantap ya Oke kita coba lihat Oke ini ketangkap guys ceritanya ya Nah ini ya teman teman Maaf guys ya untuk suara gamenya kurang jelas ya Karena disini saya pakai microphone jadi noise reduction nya aktif Jadi untuk suara gamenya pasti gak kelihatan Yang pasti ini lancar banget ketika disini dapat di ya 2526FVS Itu masih nyaman guys untuk dimainkan Dan ini settingannya belum saya setting guys ya Belum saya setting low disini ya Masih settingannya default Oke Kita coba lihat nanti ketika masuk lagi Kita akan coba settingnya kita ubah ke low ya Biar nanti kita lihat Nah ini kalau kita lagi di movie seperti ini Dapat di 58-60fps guys Ini nih ya enaknya kalau SoC Snapdragon ya Kalau Mediatek saya agak ampun ya Sekelas Poco X6 Pro aja gitu kan Mainin Resident Evil 5 bisa jut-jut gitu guys Di video saya sebelumnya kita sudah bahas beberapa Versi baru di Winlator Mali ya Dan hasilnya kalau menurut saya kurang Kurang memuaskan guys Kurang enak sih kalau misalkan buat dimainkan Tapi beda ceritanya dengan yang di Snapdragon Satu contoh di IQC 7 5G Ini bisa lancar seperti ini guys Lihat mantap ya Kita langsung aja skip ya Kita lihat guys Ini kita skip aja Oke Ini dia Coba lihat Nah guys Skip aja ya Skip aja Nah teman-teman bisa lihat disini Kita dapat di 18-an fps Nah disini kita akan coba setting guys ya Kita akan coba setting Oke kita lihat Untuk settingannya Di display ya Nah di display Kita buka Nah disini kita Ininya kita low kan aja ya Itu custom aja deh Ya custom Disini kita Fijit key ini agak susah juga guys Untuk Ininya ya Settingnya Ini kita off kan aja Ini normal aja Ini off Ini kita off Ini kita low aja Kita juga low kan aja ya Segini Kalau udah Kita E Untuk shape ya teman-teman Agak susah sih Harus pakai mouse Atau pakai stick ya Biar enak Oke Kita shape aja nih Pakai ini nih Nah pakai mouse nya ya Keluar mouse nya Shape Dan kita back aja Nah dia sedang shape Untuk settingnya Dan kita coba lihat teman-teman Sekarang Dapat berapa fps Kita langsung balik lagi aja Nah disini Kita coba Lumayan sekarang ya Agak naik disini Oke kita coba jalan ya Oke ini dia guys Slaving dock ya Di Aiku C7 5G Dia bisa lumayan nih Jalan seperti ini guys Kalau ada audio yang kurang pas Tinggal di setting-setting aja guys Yang pasti disini Kita dapat di 20 Tadi 23 25 fps Lumayan guys Ini di Aiku C7 5G ya Bisa jalan nih Untuk game Slaving dock Oke Nah itu aja teman-teman Yang mau request Boleh Comment di kolom komentar Mau game apa Nanti saya akan Buatkan settingannya guys Biar Optimal Dan lancar guys ya Oke itu aja Untuk di video kali ini Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap